Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi bersama saya Doni di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian fungsi, jenis, dan strategi retorika nah retorika sendiri adalah ilmu dan seni dalam berbicara mengatur komposisi kata, menyampaikan, atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima mendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya nah retorika sendiri dalam bahasa inggris disebut retorik dan dalam bahasa latin adalah retorika dan dalam bahasa yunani yakni retor yang artinya ilmu berbicara, seni berbicara, atau mahir berbicara nah retorika sendiri merupakan bentuk komunikasi dimana seorang menyampaikan buah pikirannya baik kelisan maupun tertulis kepada hadirin yang relatif banyak dengan pelbagai gaya dan carat bertutur serta selalu dalam situasi tetap muka atau face to face nah baik langsung maupun tidak langsung menurut Aristoteles retorika adalah the faculty of saying in any situation the available mean of persuasion yang artinya kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasi nah sedangkan menurut Plato retorika merupakan seni bertutur untuk memaparkan kebenaran retorika yang tidak memandang kemanfaatan dan kebenaran bukanlah retorika nah berikut ini merupakan pengertian retorika dari beberapa sumber buku yaitu yang pertama ada menurut Rahmat retorika adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur komposisi kata-kata agar timbul kesan yang dihendaki pada diri halayak retorika adalah pemekaran bakat-bakat tertinggi manusia yakni rasio dan cita rasa lewat bahasa selaku kemampuan untuk berkomunikasi dalam medan pikiran yang kedua ada menurut Keraf retorika adalah sebuah telah atau studi yang simpatik mengenai oratoria atau seni berfidato kemampuan dan kemahiran berbahasa waktu itu diabadikan untuk menyampaikan fikiran dan gagasan melalui fidato-fidato kepada kelompok-kelompok masa yang tertentu guna mencapai tujuan tertentu ada lagi menurut Saputra retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bertutur kata di hadapan orang lain dengan sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang lain yang terakhir adalah menurut Gusti Ngurah Oka retorika adalah ilmu yang mengajarkan tindak dan usaha efektif dalam persuasi penataan dan penampilan tutur untuk membina saling mengerti dan kerjasama kedamaian dalam kehidupan masyarakat nah tujuan dan fungsi retorika tersebut adalah to inform yang pertama ada to inform yaitu memberikan penerangan dan pengertian kepada masa guna memberikan penerangan yang mampu menampakkan pengertian dengan sebaik-baiknya terus ada to convince yaitu meyakinkan dan menginsafkan yang ketiga ada to inspire yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan hijaksana yang keempat ada to entertain menggembirakan, menghibur, dan menyenangkan juga memuaskan yang kelima ada to actuate to foot into action yaitu menggerahkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan masa nah segitu untuk materi kali ini mungkin bisa ada yang semoga bermanfaat videonya dan bisa dijadikan untuk pembelajaran juga terima kasih maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati